Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menggelar bedah buku di Universitas Wahid Hashim Semarang bersama para sivitas akademik. Buku yang berjudul Mandatori Kesejahteraan membahas tentang konstitusi dan mandat negara. Muhaimin mengatakan, kontribusi kecil yang diberikan untuk negara dicurahkan dalam sebuah tulisan mengenai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang harus sesuai dengan mandat konstitusi. Selain itu, agama sebagai penopang hidup juga diyakini masyarakat sebagai bentuk spiritualisme untuk kemajuan bangsa. Tentu bagian utama dari target pembangunan kita adalah kesejahteraan. Kita berharap dengan buku ini kita mempertegas peta-peta ikhtiar kita, peta usaha kita. Sehingga keberhasilan pembangunan itu tidak membutuhkan banyak waktu, tidak juga terjadi pelencengan dari cita-cita mandat konstitusi. Yang kedua yang lebih penting dari itu, hari ini kita ingin melakukan evaluasi sejauh mana peran agama di dalam proses kemajuan bangsa. Karena agama Islam di Indonesia adalah agama yang jumlah pemalunya terbesar, yang itu adalah potensi spiritualnya, keyakinannya, keinginannya bisa menjadi penopang kemajuan bangsa. Muhaimin berharap buku ini dapat menjadi contoh dalam mematuhi dan menjalankan mandat konstitusi, menjauhkan dari segala bentuk korupsi, serta memajukan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Dari Jawa Tengah, Bani TVR Parlemen melaporkan. Jawa Tengah, Bani TVR Parlemen melaporkan.